Pada saat ketua syuting sinetron tayang stripping, centini manis tak membuat Dewi Persik vakum dari aktivitas nyanyi dangdut. Buktinya, Sabtu malam lalu, wanita yang akrab di sapa DP ini menyempatkan tampil pada acara Gemilang Roadshow 2016 di kawasan Condet, Jakarta Timur. Tampil mengisi acara Gemilang Roadshow 2016, ternyata mempertemukan DP dengan sahabatnya pendanggit Uud Pematasari. Alhasil suasana di balik panggung pun jadi seru. Lantaran Uud membuka rahasia asmara DP yang katanya sudah memiliki pacar pria asal Medan. Jadi setiap kali aku ketemu dia ini, Mami DP ini aku selalu bilang sama dia, kapan nyusul gitu. Pokoknya kalau diem-diem pun gak ada yang tahu, aku diundang, aku pasti datang. Aku datang ke Medan atau kemana? Atau kemana? Kak, Kak, Kak. Kak, Kak, Kak. Pokoknya, oh iya oke. Tetap satu pilihannya, Medan. Haras Medan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan. Aku udah mulai bisa lakukan. Medan apa ini? Medan perjuangan. Medan perjuangan. Medan perang. Meski DP mengutuk-nutupi, namun Uud tidak kehabisan akal. Istri komisaris polisi Trigo Farudin Pulungan yang tengah hamil 4 bulan ini, terus mengerek DP agar mau bicara soal pacarnya. Ini, kalau tipe saya kan hitam-hitam manis, tinggi, ya kan, kekar gitu kan, kayak suami saya sekarang. Kalau tipenya ini sih, Mami DP ini tipenya yang putih, tinggi, besar, mata-mata gak seberapa belok gitu kan, jadi matanya agak-agak sipit-sipit gitu, tapi tanggung jawab dan orangnya romantis. Terus, harus membunuh pembulu darah dulu, baru bisa merontokkan hati dia. Ya benar-benar itu benar, benar-benar. Beliau bukan, pengusaha dia, pengusaha sukses. Walaupun sudah mulai terkuat ciri-cirinya, namun DP masih tetap menyembunyikan identitas sang pacar, yang diungkap sahabatnya Uud Permata Sari. Pendanggut yang sudah tiga kali bercerai ini, sepertinya ingin membuat penasaran pemirsa yang ingin tahu kekasihnya saat ini. Kalau saya pribadi sih, yang terbaik dari Allah lah ya, tapi ya jelas jangan sampai sesama artis. Iya, iya. Dia ini paling pintar menyembunyikan masalah kasmaran. Jadi kalau sudah pas, sudah mantep, sudah pas, yakin, dan pasti dia akan bilang. Tapi kalau belum, dia sifatnya gak mau kowar-kowar, gak mau ini. Jadi pokoknya, diem yang penting halal. Halalin aku dulu bang. Halalin aku dulu bang.